Masuk Islam itu disegerakan Jangan diintar-intar Kita juga gitu Kalau ada orang mau masuk Islam Datang ke rumah Pak Ustadz saya mau masuk Islam Tolong bimbing sahadat saya Waduh jangan sekarang dong Saya sibuk ini Mau ngajar Nanti ya Habis asal aja datang ke masjid Padahal dia datang pagi-pagi Jangan Gak boleh Langsung sambut ke Islamannya Gampang kok cuma ngebimbing kalimat syahadat Muslim dia Selamat dari neraka Kekalai neraka Coba kalau anda tunda Siapa yang menjamin Umurnya sampai ke waktu yang Anda janjikan Dosa anda Ini juga kadang Ada orang Mau masuk Islam Nanti ngucapin syahadatnya Habis duhur Sekarang masih pagi Belum masuk waktu sholat Ya ngapain nunggu duhur Sahadat aja sekarang Ya Nah Karena ada orang Begitu pengen Pengen Sahadat Maksud Islam Ya Tapi nanti Habis duhur Mumpung banyak orang Saya bilang sekarang Sekarang aja Duhur masih lama Masih 4 jam Iya Tapi kan harus disaksikan Ya gak harus Semua orang Cukup dua orang Saksi Ya Nah jadi Kalau ada yang Masuk Islam Langsung sambut Ambil kesempatan Mas itu Untuk kebaikan Dia juga Ya Nah Nah disini Tapi saya belum Mandi Junuh Saya tahu Katanya dalam Islam itu Kalau habis jimna Hubungan suami istri Harus mandi Gak apa-apa Urusan mandi Ntar setelah Kamu syahadat Yang penting Syahadat dulu Syarat Islam Bukannya Toharah Ya Syarat Islam Cukup Kamu mengikrarkan Dua kali Masyahadat Dilisan Dan diyakini Dalam hati Udah muslim Gitu kan Nah nanti Setelah itu Kalau mau sholat Mandi Junuh Wajib Gitu ya Nah itu Jadi mandi Wajib Karena masuk Islam Itu Kalau kondisinya Demikian Ya Nah Kalau sebelum Di masa kafir Yang dia Dalam keadaan Junuh Ya Kemudian Masuk Islam Dia wajib Mandi Tapi Mandinya itu Bukan karena Masuk Islam Tapi karena apa Karena Junuh Ya Tapi Seandainya Seseorang Ingin mandi Setelah Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat Masuk Islam Dia memandi Mengamalkan Sunnah Ya ada Dasarnya Silahkan Saja Ya Itu 6 Kondisi Yang mewajibkan Seseorang Untuk Mandi Hada Firaq Mustakim Seseorang 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 Seseorang